Tidak ada di dalam keadaan yang berbeda. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumirkan tempat peluncuran roket kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang mengunjungi Vostoknik Kosmotron pada Rabu 13 September. Dalam agenda pertemuan pemimpin kedua negara tersebut, Putin juga berjanji hendak membantu Korea Utara untuk membangun satelit luar angkasa. Dalam upayanya membantu Korea Utara untuk membangun satelit Putin, mengajak Kim Jong-un untuk mengunjungi kosmodrom. Mengingat Kim Jong-un sangat antusias terhadap roket, Putin turut menjamu Kim Jong-un dengan hangat sembari mengajaknya berkeliling ke gedung tempat roket pendorong ruang angkasa Rusia Angara dirakit. Putin kala itu memberitahu mengenai kekasan memasang roket di landasan peluncuran. Selain itu, Kim Jong-un dijelaskan perihal tradisi unik yang didirikan Sergei Korolov di kosmodrom tersebut. Seperti diketahui, lokasi kosmodrom tersebut terletak di antara hutan di Rusia Timur yang tak jauh dari perbatasan dengan China. Dalam pertemuan itu, Putin turut mengucapkan selamat kepada Kim Jong-un terkait serangkaian peringatan Korea Utara. Terkini, jurubicara Kremlin Dmitry Beskov tak membeberkan secara rinci soal pasukan senjata yang menjadi inti pembahasan pertemuan Putin Kim Jong-un.